Hai hai halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia dan kita memasuki pada ronde ketiga hari ketiga video Grand Prix 2022 dan kesempatan kali ini saya akan menunjukkan kepada anda permainan yang menarik yang dibawakan oleh Grandmaster Pental Hari Krishna saat menghadapi atau bertemu dengan Grandmaster Anis Giri dan tanpa berlama-lama langsung saja di Catur Talk Indonesia Baiklah teman-teman disini Pental Hari Krishna memulangkah dengan E4 dibalas E5, kuda ke F3, kuda ke C6 dan gajah ke B5 pembukaan Roy Lopez dipilih A6 Morpid Defense dan gajah mundur G4, kuda ke F6 dan Rokade tentunya variasi ini sudah sangat-sangat sering dilakukan dilanjutkan kuda menerima pion saat ini dan D4 teman-teman walaupun sebenarnya bahwa benteng aktif ke E1 juga hal yang sering dilakukan kuda ke C5 biasanya, maka gajah memukul kuda pion D menerima, kuda memukul pion maka kuda ke E6 menghalangi akses open skak ke depan menteri ke H5 ancaman skak mat, maka menteri ke F6 dan ini pun variasi ini sudah cukup sering dan saya mengetahui beberapa dari anda suka variasi yang mendalam coba kita lihat bagaimana D4 bank dengan rencana ke depan mengaktifkan gajah kita dapat membalas dengan gajah ke D6 teman-teman mempersiapkan Rokade, karena apabila gajah ke G5 maka ini ada dua kemungkinan apa yang harus dilakukan? harus sangat penuh presisi dan apabila anda di posisi ini langsung kuda memukul gajah jelas inilah yang diharapkan putih percaya itu tidak langkah terbaik menteri harus memukul gajah saya akan menunjukkan kepada anda kuda memukul gajah mengapa ini salah? karena kuda ke G4 skak waktu yang sama mengancam menteri kita lihat teman-teman jadi apapun opsinya menteri akan hilang jelas di dalam posisi ini bahwa putih lebih baik jadi di dalam posisi ini dua kemungkinan tentunya hitam akan lebih baik dengan menteri memukul gajah menteri memukul pion skak raja dapat berpindah ke D8 dan ini cukup aman dan tidak ada lagi threat yang bisa dilakukan oleh putih dan tentunya apabila di posisi ini menteri memukul menteri ini hanyalah pertukaran kuda memukul menteri ada kuda ke G6 open skak bank kuda dapat menutup teman-teman kuda memukul benteng raja ke F8 disini yang menjadi keunggulan bagi hitam bahwa kuda terjebak dan akan hilang satu langkah ke depan oke teman-teman dan untuk itulah kita kembali di dalam posisi ini dipilih variasi dari bentalah hari krisna D4 dilanjutkan pion ke B5 mengancam gajah juga mempersiapkan VN1 gajah gajah mundur ke B3 kita lihat teman-teman dimana ke depan kuda aktif ancaman jok berbahaya sehingga D5 juga tentunya disini kita lihat bahwa pion sebelumnya sudah kembali sekarang pion memukul pion dan kembali sebanding oke gajah ke I6 saat ini dan kuda B ke D2 menawarkan kuda kuda ke C5 menolak juga menantang gajah C3 teman-teman karena apabila kuda memukul gajah dapat menteri aktif ke depan atau bahkan kuda dilanjutkan gajah ke I7 mempersiapkan rokade maka gajah ke C2 D4 saat ini mulai mengambil inisiatif disini kuda ke B3 selain menawarkan kuda juga memperkuat ancaman terhadap pion D3 saat ini mengancam gajah gajah mundur teman-teman dan kuda memukul kuda disini kita lihat ada gajah sehingga pion menerima dan gajah ke F5 saat ini mempersolid pion dilanjutkan gajah ke I3 melakukan pengembangan dan rokade teman-teman putih melanjutkan gajah ke D4 mendiksikan nusikan menteri melindungi pion sehingga gajah ke depan dapat memukul pion menteri ke D5 dengan tujuan mengancam pion ke depan kita akan melihat disini benteng ke I1 dari pentalah dan tentunya apabila di dalam posisi ini gajah memukul pion maka inilah fungsinya langkah menteri sebelumnya teman-teman maka pertukaran gajah menteri memukul pion oke untuk itulah terlebih dahulu di dalam posisi ini pentalahar krisna benteng ke I1 dan dilanjutkan aneh sekiri B4 dan ini langkah nopel di teman-teman sebelumnya pernah dilakukan D2 dimana ada balasan benteng ke I2 atau bahkan menteri juga memukul pion dimana pertukaran gajah terjadi menteri memukul pion ini pun posisi ini sudah pernah terjadi pada permainan sebelumnya dan di posisi ini aneh sekiri membuat sebuah yang berbeda yaitu dengan B4 dan ini langkah nopel sehingga setelah langkah ke 17 ini kita komplit memiliki part yang baru tentunya menawarkan juga pion tidak mungkin diterima karena mengurangi perlindungan dari gajah untuk itulah dilanjutkan gajah langsung juga memukul pion gajah memukul gajah menteri memukul kembali dan pion memukul pion pion memukul kembali menteri memukul pion B3 lalu I6 teman-teman kenapa I6 apabila benteng melakukan ancaman terhadap menteri menteri dapat kembali menutup akses pion untuk itulah bentalah hari krisna menginginkan I6 terlebih dahulu pion memukul pion terjadi lalu menteri ke E2 mengancam pion A5 saat ini dimana juga mencoba mempromosikan pion bebas ke depan dan C4 teman-teman menutup akses sebelumnya apabila dicoba di dalam posisi ini yaitu dengan menteri langsung memukul pion skak maka jelas pertukaran terjadi gajah ke D6 dan benteng ke A4 misalkan menghentikan pion ada kuda memukul gajah pertukaran dan benteng ke B8 dimana ancaman skakmat sehingga G3 ini pun salah satu variasi yang bisa dilakukan dan masih sebanding dan tentunya pentalah hari krisna masih menginginkan menterinya ada di atas papan sehingga ia melanjutkan dengan C4 supaya ke depan juga tujuan untuk memukul pion dan disinilah salah satu keputusan yang cukup spektakuler yang dilakukan oleh hitam coba teman-teman kira-kira apa langkah aneh segiri di posisi ini bagaimana teman-teman percaya itu tidak langkah itulah dengan menteri memukul kuda teman-teman mengorbankan menteri tetapi saya akan tunjukkan kepada anda disini cukup komplikatif dan inilah yang membuat permainan ini cukup menarik teman-teman bagaimana bang jika kuda memukul gajah maka kuda memukul kuda teman-teman mengancam menteri menteri ke B6 kuda memukul pion kita lihat mengancam benteng benteng ke F7 dan inilah kira-kira yang terjadi biasa-biasa saja yang kedua mungkin juga bisa dilakukan dengan benteng memukul kuda teman-teman dan langkah ini harus hati-hati di respon yang pertama dan ini adalah balasan terbaik yaitu dengan menteri memukul pion setelah benteng menutup menteri memukul kuda benteng ke D8 dan gajah ke E3 oke karena apabila di dalam posisi ini teman-teman kita akan melihat bedanya dilakukan semisal pion memukul benteng maka jelas tidak ada lagi perlindungan dari gajah teman-teman oke menteri ke E4 disini kuda dapat memukul pion skak kita lihat apabila salah berpindah akan di forking ke depan oke rajah ke H1 maka tentu disini kuda tidak mungkin langsung memukul benteng karena apa menteri juga memukul benteng tempo skak cukup berbahaya sehingga benteng ke A6 terbedahulu mensupport pion benteng ke B1 menyelamatkan diri juga tempo mengancam menteri kuda kuda ke D2 menawarkan pertukaran dan setelah terjadi dan kita lihat bahwa kuda dan gajah lebih kuat dibandingkan satu benteng disini pun hitam lebih baik untuk itulah teman-teman kita kembali di posisi ini aneh segiri membuat sebuah partai yang cukup menarik dengan memutuskan menteri memukul kuda dan apa yang harus dilakukan ini juga harus direspon dengan hati-hati pion menerima dan ini opsi terbaik teman-teman apabila di dalam posisi ini saya akan menunjukkan kepada anda menteri memukul menteri jelas ini sebuah kesalahan karena apa benteng akan memukul menteri dengan tujuan pion menerima maka kuda memukul gajah lagi-lagi kuda dan gajah lebih baik satu benteng dan apabila di dalam posisi ini bisa juga yaitu dengan menteri memukul pion skak dimana memaksa menteri menutup menteri memukul kuda dan gajah kipi 4 kita ambil juga tempo mengancam benteng juga mempersolid pion benteng ke D1 dan ini pun masih cukup sebanding namun tentunya biar permainan lebih menarik di dalam posisi ini pengorbanan diterima pion menerima dan kuda memukul gajah mengancam menteri juga melindungi pion menteri ke 4 dimana juga secara tidak langsung mengancam benteng teman-teman dimana benteng ini harus tetap mengikat benteng dan ini juga membuka kesempatan kuda memukul pion skak waktu yang sama mengancam benteng raja harus ke H1 tentunya lagi-lagi tidak mungkin dan ke F1 ada forkingan ke depan oke sehingga raja ke H1 kuda memukul benteng terlebih dahulu menteri memukul pion skak benteng menutup juga tentunya melindungi gajah barulah benteng memukul kuda disini benteng ke F8 mempersolid satu sama lain dan disini kita lihat satu benteng satu gajah imbang dengan satu menteri karena apa ada keunggulan pion bebas teman-teman inilah keunggulan hitam ke depan yang mempersolid bahwa posisi ini masih tetap sebanding dilanjutkan benteng ke D1 saat ini manuver ke depan mengancam gajah maka raja ke H8 terlebih dahulu melepaskan pinan sehingga benteng dapat aktif ke depan benteng ke D7 sesuai rencana maka benteng memukul pion teman-teman disini menteri memukul gajah ancaman skak mat dan benteng ke F1 skak maka disini benteng ala haris krisna harus selalu melakukan skak dan mereka sepakat melakukan repetisi dan draw teman-teman saya akan tunjukkan kepada anda apabila dicoba sebuah yang berbeda misalkan anis kiri naik rajanya maka jelas ini akan ke depan sangat berisiko teman-teman raja harus kembali mundur apabila ke H5 ini akan berbeda karena benteng ke F5 skak kita lihat ada pion sehingga menteri menutup tentunya tidak langsung benteng memukul menteri karena ke depan juga cukup berbahaya disini H6 teman-teman lihat membuka juga ruang bagi raja menteri memukul benteng benteng memukul menteri skak raja ke K6 maka benteng ke F6 skak terlebih dahulu dimana raja berpindah menjauh benteng ke C6 dimana keungkulan bagi hitam ada pion bebas ini dan pion terlindungi mengancam juga pion putih jadi ya harus sangat hati-hati sehingga di dalam posisi ini selalu tentunya anis kiri juga menyamakati langkah bolak-balik dan mereka sepakat draw bagaimana teman-teman permainan cukup menarik dan juga dengan tipe yang berbeda kita dapat melihat kombinasi yang dimainkan dan dapat menghasilkan imbang dan tentunya permainan pada klasik sangat-sangat menarik untuk selalu disaksikan dan berikut adalah hasil setelah hari ketiga dimana Dimitri Andreyken imbang dengan Sam Saklam Alexander Grishuk imbang dengan Etin Bakrot Nikita Pitugov imbang dengan Amin Tabatabeyi Pental Halik Krishna imbang dengan Anis Giri ini yang sudah kita bahas Vladimir Fedosev mengalahkan Alexei Syirov Richard Rapot mengalahkan Fidit Santos ini juga ke depan akan cukup seru untuk kita saksikan Sakir Mambediar imbang dengan Alexander Bratke dan Yu Yangyi imbang dengan Maxim Vagelagraf Demikianlah permainan hari ini dan jika kawan-kawan menyukai konten seperti ini support kami dengan cara like share dan juga subscribe serta tekan notifikasinya sehingga Anda selalu mendapatkan uploadan update-an dari kita selanjutnya Salam Satu Talk Indonesia sampai jumpa di video berikutnya Keep sharing and keep loving bye-bye sub indo by broth3rmax